Apakah Sadah Alawiyin yang sebagian menyebar di Asia Tenggara dan diberi gelar Habib itu memang keturunan Rasulullah SAW yang Habib-Habib, Habib yang asli maksudnya ya Nah, jawabannya iya mereka memang keturunan Rasulullah SAW dari jalur Sayyidina Hussein bin Ali RA atau Sayyidina Hussein bin Ali RA dari jalur itu memang keturunan Rasulullah SAW Nah, ada pertanyaan apa dasarnya bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah SAW jawaban kita, para ulama kita seperti Sayyid Murtada Az-Zabidi yang mengarang syarah Ihya Ulu Middin ya beliau punya kitab Idha Fusadah Al-Muttaqim ya jadi beliau ini Sayyid Murtada Az-Zabidi pengarang syarah Ihya yang terkenal sebagai ulama' sufi ahli hadith dan ahli bahasa juga guru ulama' nusantara Syekh Nawawi Banten juga pendiri NU Hadratus Syekh Jahashim Ash'ari juga ulama' nusantara kontemporer yang lahir dan wafat di Mekah Syekh Yasin Al-Fadani dan lain-lain mengakui kalau mereka memang sadah ahlul bayit memang sayyid ini misalnya ya misalnya Sayyid Murtada Az-Zabidi Sayyid Murtada Az-Zabidi ini punya karangan kitab ya nah Sayyid Murtada Az-Zabidi ini punya karangan kitab Ar-Rawbul Jali Fina Sabibani Alawi jadi dalam kitab khusus ini beliau menjelaskan kalau Alawiyin yang sekarang di Indonesia keluarganya banyak dipanggil Habib ini memang keturunan Rasulullah S.A.W dan ini ya cukup bagi kita orang se-level Sayyid Murtada Az-Zabidi Syekh Nawi Banten misalnya dalam syarah Sulam Taufik juga bilang begitu atau misalnya ini ya Ulama Mekah ada pasti ya kalau kiai-kiai di Indonesia terutama yang pernah di pesantren tahu kitab yang namanya Is'adur Rafiq ini syarah Sulam Taufik nah disini Syekh Muhammad bin Salim bin Sangit babusail al-Syafi'i ulama Mekah dan kitab ini menjadi rujukan yang otoritatif yang muktabar di kalangan NU disini beliau jelas sekali ketika menyebut pengarang Sulam Taufik beliau bilang apa Sayyidi wasanadi al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir bin Muhammad bin Hashim ba'alawi paddasallahu arwahahum artinya bagaimana Is'adur Rafiq ini mengakui kalau ini memang Syed pengarang Sulam Taufik ini Is'adur Rafiq Qiyashim Ash'ari dalam karangannya juga begitu mengakui juga atau misalnya yang modern yang ulama Indonesia yang lahir dan wafat di Mekah misalnya Sheikh Nawawi Banten ini saya punya himpunan sanat-sanatnya Sheikh Nawawi Banten nah disini di bagian pertama ketika menjelaskan sanat sahib Bukhari Sheikh Nawawi Banten ini menjelaskan sanatnya kata beliau akhbarana al-allam al-muhaddith al-faqih al-mu'ammar Sheikh Umar bin Abi Bakar bajunid al-kindi al-makki kemudian hanis Syed Ahmad bin Zaini Dahlan wa huwa an syaikh al-mufti al-sayyid Muhammad bin Hussein al-habshi al-makki al-shafi'i jadi Syed Ahmad bin Zaini Dahlan ini berguru kepada Syed Muhammad bin Hussein al-habshi dan ini Syed Muhammad bin Hussein al-habshi ini kan ayahnya siapa Syed Ali bin Hussein Syed Ali bin Muhammad bin Hussein al-habshi yang punya Syemtud Duror itu dan ini zurjatnya banyak di Indonesia nah ini artinya apa Syed Nawawi Banten juga guru beliau dan gurunya lagi Syed Ahmad bin Zaini Dahlan ini mengakui kalau al-habshi itu keturunan Rasulullah sallallahu 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 nah kita ini cukup dengan pengakuan mereka mereka aja mengakui masa kita gak mengakui dan kita di nakbatul ulama di kalangan pesantren memang kitab-kitab yang kita pelajari kitab mereka karangan Syed Ahmad Zaini Dahlan seperti Syarah Jurnia atau muridnya beliau muridnya Syed Ahmad Zaini Dahlan Syed Abu Bakar Syato Ad-Din Yati pasti mengakui juga sama gurunya Syed Muhammad bin Hussein Al-Habshi berarti marga Al-Habshi ini memang keturunan Rasulullah sallallahu sallallahu sallam gak ada artinya seperti ini cukup sebenarnya kalau mereka sebenarnya Syed sama dengan Syed-Said yang lain di Indonesia yang memang mereka dari keturunan Alawin ada yang mengugat perlu apa gak perlu pembuktian kitab dari abad keempat ya kalau mau mencari silahkan dicari tapi ya jangan dipaksa-paksakan cari seperti itu karena sekarang ini abad kelima belas hijriah bukan abad kelima jauh kalau abad keempat kita ini jangankan masalah nasab fekeh syafi'i yang banyak kita ini kitab-kitab yang kita kaji sumbernya akan setelah abad ke-6 sejak masa Imam Rafi'i dan Imam Nawawi lalu periode berikutnya artinya gak langsung pada ulama syafi'i abad ke-5 ke-4 ke-3 apalagi kepada Imam Syafi'i bahkan sebagian pendapat Imam Syafi'i itu kita jumpai di kitab-kitab ulama abad ke-7 dan kita percaya sama itu kita gak mengugat ini kan ulama abad ke-7 misalnya tentang hadiah pahala bacaan Quran pada orang mati Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai yang bercerita siapa Ibnu Kasir dalam tafsirnya padahal Ibnu Kasir ini kan hidup pada abad ke-8 hijriah apa Ibnu Kasir gak dipercaya ini kan abad ke-8 perlu pembuktian dari ulama Syafi'i abad ke-3 atau abad ke-4 ya repot kalau seperti itu emang kitabnya gak ada sama kita memang dan kita percaya sama itu mengapa karena Ibnu Kasir memang orang yang bisa dipercaya baik dalam tafsir dalam hadith atau dalam fikir dan lain-lain apalagi sekarang ini memang kitab-kitab yang dikaji di Indonesia itu kan kebanyakan kitab-kitab abad 10 hijriah paling ya paling lama kitabnya Imam Nawawi Minhaj Jutani bin tapi syarah-syarah kitab Minhaj itu rata-rata yang dikajikan syarah-syarah yang ditulis pada abad ke-9 dan ke-10 seperti syarah Mahalli kemudian yang abad ke-10 seperti tufahnya Imam Ibn Hajar Muldil Muhtaj Syekh Khotib Ashir Bini kemudian Nihaytul Muhtaj dan lain sebagainya kita gak perlu menggugat-gugat sampai harus sumbernya dari abad ketiga ke-4 gak perlu seperti itu karena para ulama kita ini memang banyak yang dipercaya memang kita percaya pada mereka mereka yang menjadi sumber ajaran agama kita maka informasi yang lain juga kita percaya termasuk tentang masalah nasab jadi saya kira membicarakan nasab para habaib para sadah alawiyin ini ya kalau pembicaraan untuk menyaksikan mereka ini buang-buang waktu kita ini berarti meninggalkan tradisi keilmuan kita di dalam agama tradisi keilmuan kita di dalam agama memang percaya sama guru-guru kita para ulama yang menjadi sangat keilmuan pada kita seperti Syekh Yasin Al-Fadani Hadratus Syekh Ki Hashim Ash'ari Syekh Nawawi Banten kemudian Syekh Murtabu Az-Zabidi dan ulama-ulama yang lain nah saya kira ini tanggapan saya terhadap permintaan sebagian netizen ya baik melalui komentar di Youtube maupun yang beberapa orang sempat kirim-kirim WA pada saya ya sebenarnya kalau dilacak di kitab-kitab nasab ya ada juga sebenarnya tapi kalau seperti itu kita ini seakan-akan gak percaya sama guru-guru kita ulama kita ini bahaya saudara kalau kita ini kurang percaya kepada Syekh Nawi Banten Qashim Ash'ari Syekh Yasin Syed Murtabu ini bisa apa namanya kita akan percaya sama berkah jangan-jangan nanti kita gak berkah ilmunya kalau bagi kita gak berkah gimana bagi generasi yang akan datang ini yang perlu kita jaga ya mudah-mudahan bermanfaat Allahuaklam disawab